Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dima kasih dan ketemu lagi di MySehatRid Channel Gimana kabar teman-teman semuanya hari ini mudah-mudahan pada sehat ya Amin Di sini depan MySehat ada sebuah handphone Samsung J2 Prime Kita akan bahas cara install TRP ya Di sini akan kita install T-Mine Decavery Project buat Samsung J2 Prime ini Kita pergi dulu ke bot pun terenya Selanjutnya kita pergi ke setting atau pengaturan Lalu kita ketuk pada versi perangkat atau tentang ponsel ya Ketuk pada info perangkat lunak Nah di sini adalah Samsung J2 Prime ini BerOS Android Masmilo atau 6.0 ini Lalu pada nomor versi kita ketuk sebanyak 5 hingga 7 kali Nah hingga muncul tadi Anda sudah menjadi pengembang Ini muncul pilihan pengembang kita ketuk Lalu aktifkan pada OM terbuka kunci kita aktifkan Lalu debugging USB ya Ini buat jaga-jaga nantinya untuk langkah selanjutnya untuk routing juga bisa ya Oke setelah semuanya kita setting Lalu kita akan matikan handphone Oke setelah handphone belum termati Kita akan menuju ke PC ya Oke teman-teman Tentunya kita harus download ada Samsung USB Driver Ada TRPG 2 Prime Dan juga ada Odin ya Semua file ini sudah saya setelahkan di deskripsi ini Deskripsi video ini ada File-nya tinggal download teman-teman Jika teman-teman belum install driver-nya Samsung USB Driver silahkan ekstrak dulu dan install ya Setelah disini akan install Kita ekstrak Dan klik 2 kali dan ikuti perintah yang ada ya Mudah kok saya sudah install Jadi saya skip saja Lalu disini sudah ada TRPG 2 Prime yang berektensitar ini Tidak usah di ekstrak Karena yang dibutuhkan oleh Odin adalah Ektensitar ya Lalu disini sudah ada Odin versi 3 ini Oke setelah semuanya siap Kita fokus ke handphone Kita akan masuk download mode J2 Prime ini Dalam badan handphone mati Kita tekan volume bawah Tombol volume bawah Tombol home dan tombol board bersamaan Oke masuk logo ini Lalu kita tekan volume up Nah maka hingga muncul ada panah ke bawah Menandakan sudah masuk download mode Samsung Lalu kita koneksikan Kabel USB yang sudah terkoneksi dengan PC atau laptop Oke lalu kita buka Odin dengan cara klik kanan Run as administrator Dan disini sudah ada Com berapa ini Com 22 ya Berwarna biru ini Menandakan driver sudah terinstall Dan otomatis handphone dan PC sudah terkoneksi ya Dengan Odin Lalu kita fokus ke Menu AP Klik Kita arahkan ke file TWRP Yang sudah kita download Yang berektensitar tadi Saya ditetapkan di desktop Nah ini dia TWRP J2 Prime By My Satorade ini Lalu kita open Setelah itu kita klik start Maka flashing TWRP berlangsung Oke jika sudah ada pass Maka handphone dengan silinnya akan reboot secara otomatis Kita fokus ke handphonenya Teman-teman boleh lepas kabel USB-nya Kita tungguin hingga masuk ke home screen Oke teman-teman kita sudah flashing tadi Flashing TWRP ya Kita akan coba cek kepada silinnya Dengan cari kita power off atau matikan handphone dulu Untuk masuk mode TWRP atau Timin Recovery Project pada Samsung J2 Prime ini Setelah berketar dan benar-benar power off atau mati handphonenya Kita masuk ke menu recovery atau TWRP Dengan cara seperti download mode ya Cuman perbedaannya pada volume atas Tadi volume bawah Untuk recovery menggunakan volume atas Volume atas Tombol home dan power secara bersamaan Pencet ketiganya bersamaan 1, 3, 2 Oke muncul Menu merah ini untuk masuk ke TWRP Nah disini teman-teman Kita berhasil flashing Timin Recovery Project Atau TWRP pada Samsung Galaxy J2 Prime ini Ini sudah masuk ke menu recovery Kita setting dulu Select language Sudah inggris ya Lalu sweep Nah disini Kita berhasil install TWRP Samsung Galaxy J2 Prime ini Dengan flashing via Odin ya Menggunakan PC ya Belum ada tutorial lainnya Sementara masih menggunakan PC ya Untuk flashing TWRP Galaxy J2 Prime ini Nah jika teman-teman sudah mengikuti tutorial ini Tapi tidak berhasil Dalam install TWRP Dengan flashing sudah benar ya Melalui Odin atau step by stepnya sudah benar Filenya juga sudah benar Tapi selalu gagal Dalam install atau flashingnya Dan tidak bisa masuk ke TWRP Solusinya teman-teman harus downgrade dulu Tutornya di deskripsi video ya Kita harus flashing ke stockroom Original Samsung ini Karena kesalahan atau bukan kesalahan sih Tapi kekelirunya adalah Biasanya Samsung ini Kalau sudah update melalui otak Tidak super lagi di install TWRP Maka teman-teman harus melakukan downgrade Atau flashing firmware Originalnya Samsung Pada deskripsi video ini Lengkap file dan video tutorialnya Oke teman-teman Disini sudah bisa masuk TWRP Dan kita sudah bisa install TWRP Kita bisa fix semuanya Atau bisa modifikasi handphone J2 Atau bisa root Install custom Oprex ya Yang suka Oprex-Oprex handphonenya Dan lainnya Yang jelas Teman-teman sudah expert Dalam menggunakan handphonenya Kalau sudah berani install TWRP Karena kalau tidak mencoba Kapan lagi bisa Jangan takut bootloop ya Sembuyan Maisa Tidak bootloop Tidak macu Oke teman-teman Sekian dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share ya Dan mohon dukungannya Biar Maisa semangat Dalam upload video tiap harinya Karena dengan subscribe Saya gratis Membantu banget Untuk Maisa Android Tambah berkembang Dan bisa membuat Tutorial menarik Tentang Android tiap harinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepara Berita terkini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan share ya Jangan lupa like, komen, dan share ya Terima kasih.